Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melaporkan penerimaan negara bukan pajak dari sektor hulu minyak dan gas bumi terus merosot dalam 3 tahun terakhir. Pinbabnya adalah harga komunitas global yang sedang dalam tren negatif. Realisasi penerimaan negara bukan pajak, Kementerian ASDM hingga saat ini baru tercatat mencapai sekitar 60% dari total target Rp104 triliun. Untuk bisa mengejar target tersebut, Kementerian akan menggenjot produksi minyak dan gas hingga akhir tahun ini. Pada 2014, penerimaan negara bukan pajak, MIGAS mencapai Rp320 triliun, kemudian turun menjadi Rp122 triliun pada 2015, dan kembali ancelok pada tahun 2016 yang hanya mencapai Rp83 triliun. Sementara tahun ini, hingga September, PNBP MIGAS baru mencapai Rp92 triliun. Sementara PNBP dari Mineral dan Batu Barat juga terus menurun. Pada 2014, penerimaan Minerba masih Rp35 triliun, turun menjadi Rp29 triliun pada 2015, dan kembali merosot pada 2016 tinggal Rp27 triliun. Sementara sampai September 2017, PNBP Minerba tercatat sebanyak Rp25 triliun. Menteri ASDM Ignatius Jonan menjelaskan, penyebabnya adalah harga komoditas global yang sedang berada dalam tren negatif. Selain itu, kuantitas produksi MIGAS dan Minerba juga tak bisa digenjot sesuka hati tergantung permintaan pasar. Menurut Jonan, ketika permintaan pasar sedikit, penerimaan negara jadi tak maksimal. Faktor ini juga diluar kendali pemerintah. Misalnya, gas dan batu bara yang dialokasikan untuk pasar domestik. Banyak yang tidak mendapat pembeli, sehingga terpaksa dijual ke pasar sport. Kementerian ASDM optimistis, PNBP dari MIGAS dan Minerba masih lebih baik dibanding 2016. Hal ini karena ada tren kenaikan harga minyak dan batu bara yang dapat menggerek penerimaan pada tahun ini. Tim Liputan, Berita 1.